Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita mendengar kata neraka yang tergambar dalam benak adalah kengerian dan siksaan yang teramat berdih tidak ada naluri manusia yang menerjemahkan kata ini dengan hal yang dicita-citakan atau yang diharapkan neraka dengan berbagai macam siksa di dalamnya semakin terbayang mengerikan ketika kita mengetahui menu makan yang disediakan untuk penguninya adalah makanan dan minuman yang amat menjijikan dan semakin menambah pedihnya siksaan lantas apa menu makanan untuk penghuni neraka buah zakum adalah buah dari pohon yang tertanam di dasar jahannam buah ini akan membuat perut orang yang memakannya bergolak-golak seperti air yang mendidih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suat ad-dukhan ayat 43 sampai dengan 46 sungguh pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa rasanya seperti lelehan logam yang mendidih di dalam perut seperti air mendidih yang amat panas Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam suat ad-sofat ayat 62 sampai dengan 66 apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum sungguh kami menjadikan pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang zelim sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim mayangnya seperti kepala-kepala setan maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya buah pohon itu dan mereka memenai perutnya dengan buahnya zakum ini menunjukkan di samping rasa buah ini yang begitu menjijikan bentuknya juga mengerikan sampai-sampai digambarkan pada ayat ini buahnya seperti kepala setan meski kita semua belum pernah melihat kepala setan namun tergambarkan dalam jiwa kita bahwa kepala setan itu sangat mengerikan dan menjijikan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam suat al-isro ayat 60 dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia dan begitu pula pohon yang terkutuk zakum ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa terkutuk pada ayat ini maksudnya pohon itu terletak di tempat yang terkutuk yaitu neraka artinya dijauhkan dari rahmat Allah dalam kitab Al-Kashat dijelaskan ada ulama menerangkan bahwa orang Arab biasa menyebut pohon yang berbahaya dengan sebutan malun yaitu pohon yang terlaknat tetapi penghuni neraka terpaksa memakannya karena mereka merasa lapar yang sangat dahsyat dan tak ada makanan kecuali makanan menjijikan dan mengerikan seperti zakum mereka berharap makan serta dapat beristirahat sejenak akan tetapi pada menu makan yang tersaji merupakan siksaan tersendiri yang semakin menambah sengsara Nabi Muhammad SAW menjelaskan kengerian makanan penghuni neraka kalau lah saja setetes dari zakum menetes di lautan yang ada di dunia niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap penghidupan penduduk dunia tak terbayang bagaimana ngerinya keadaan neraka semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari siksa neraka dan mengunduhkan kita di surga Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin